Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di Bunda Yulia Channel Di video kali ini, saya akan membuat resep yang super enak, lembut, dan ini cocok sekali jika teman-teman gunakan sebagai kue ulang tahun Sangat simple sekali bahan-bahannya, disini saya sudah menyiapkan dark choco Jenis dark choco-nya, boleh bebas ya teman-teman Kemudian, saya sudah menyiapkan 4 bungkus coklat tost 3 lembar roti tawar, kemudian agar-agar, rasanya boleh yang coklat, boleh yang plain 2 butir kuning telur Kemudian sejumput garam sebagai perasa, penambah rasa Dan 60 gram gula pasir atau sesuai selera Kemudian choco chips Dan bubuk coklat Kemudian airnya sebanyak 750 ml Bahan-bahannya sudah kita siapkan Lalu kita langsung saja membuatnya Masukkan dark choco Kemudian roti tawar kita masukkan Kita sobek-sobek terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian masukkan gula pasir Lalu ini saya gunakan coklat tost Untuk coklat tost ini, teman-teman bisa menggunakan jenis coklat apa saja Misalkan ada beng-beng atau milo Tapi untuk coklat tost ini, rasa coklatnya memang lebih terasa ya teman-teman Jadi saya memilih coklat tost Ini masukkan semuanya, 4 bungkus Lalu masukkan garam Garam ini sebagai penambah rasa gurih Lalu kemudian masukkan bubuk agar-agar Dan air kita masukkan juga Lalu ini saya akan mix Menggunakan chopper Teman-teman bisa menggunakan apa saja Untuk mencampurnya Dan ini sudah selesai Lalu saya akan memasaknya dengan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa untuk mengaduknya ya teman-teman Agar tidak menggumpal dan merata Lalu setelah adonan agak panas Masukkan 1 sendok atau 2 sendok ke dalam mangkok yang berisi telur tadi Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan kembali ke dalam adonan Kemudian lanjut memasak sampai betul-betul mendidih Atau meletup-letup Ingat apinya dengan api kecil Dan terus mengaduknya Dan jika sudah mendidih Lalu siapkan tempat Lalu masukkan Dan setelah dimasukkan Biarkan selama kulang lebih 3 jam Boleh disimpan di suhu ruangan Atau masukkan ke dalam kulkas Nah ini sudah set seperti ini Lalu siap disajikan Ini sudah saya siapkan seperti ini Langkah selanjutnya Taburkan bubuk coklat di atasnya Kemudian taburkan juga choco chip Dan untuk topping ini Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya ya Seperti misalnya Almond slice Atau yang lainnya Ini cocok sekali Untuk kue ulang tahun Atau untuk berbuka puasa nanti Nah ini lembut sekali teman-teman Bahannya mudah Tapi rasanya luar biasa Enak coklat banget Teman-teman bisa mencobanya di rumah Ini sangat mudah sekali Kita coba yuk Nah ini terlihat lembut sekali teman-teman Dan rasanya coklat banget Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum